Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Kiripurama Channel Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah printer yang saya beli dengan harga Rp 96.000 dalam kondisi second Seperti apa printer yang dimaksud yang sudah terlihat pada layar anda Ikuti terus videonya, namun jangan lupa untuk di subscribe dan di like Agar saya dapat mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi Terus dengan saya di Kiripurama Channel Oke baiklah Jadi benar ini saya beli dengan harga Rp 96.000 Dan betul kondisi bekas Jadi saya coba iseng-iseng beli printer bekas yang harga Rp 96.000 itu seperti apa Ternyata ini adalah printer Canon IP 2770 Jadi ini printer jenis lama Saya pernah punya juga Itu di tahun 2014 Jadi masih tetap eksis karena simpelnya ya Terus juga catread atau head dari printer itu tidak berada di printernya Tapi berada di catreadnya, di tintanya Sehingga ketika rusak headnya kita tinggal mengganti catread dari tintanya saja Dan saat ini banyak sekali yang menjual bekasnya pun dan ketika kita ingin merefillnya juga lebih mudah dan tidak berefek merusak dari printernya itu sendiri Sehingga ini favorit ya Karena sekarang 2021 masih eksis Baik yang baru maupun yang lamanya Cuma ini cukup menarik Harganya cuma Rp 96.000 tapi kosongan Bahkan masih diberi garansi mesin sekitar 2 minggu Kelebihan lainnya kita bisa dengan mudah mencari partnya ya Baik itu copotan dari printer sejenis Ya mudah sekali untuk maintenance-nya ya Dibanding kita Membeli printer-printer jenis baru Kelebihan lainnya juga Ini bisa kita ubah menjadi model Tinta infus Ya ini juga mudah sekali Pengimplementasiannya Banyak tutorialnya di Youtube Bisa Anda cari Nah untuk spesifikasinya sendiri Kecepatan mencetaknya Di hitam putih Itu sekitar 7 ppm Sedangkan di berwarna itu 4,8 ppm Dengan resolusi 4.800 x 1.200 dpi Ya Konsumsi dayanya ketika standby itu sekitar 4 watt Dan ketika bekerja itu sekitar 11 watt Ya Nah ini saya akan coba Mereviewnya Oh iya Nanti link pembeliannya akan saya Sertakan di deskripsi Ini di daerah Di Klaten ya Yogyakarta Sampai ke Bekasi itu Saya butuh biaya 24 ribu Menggunakan JNE Cargo Ya bukan Pengiriman biasa Karena memang Cukup besar ya Ini kita lihat Seperti ini Kita hidupkan Bekerja dengan baik Kita buka Harusnya Tempat catrednya Bedak ke tengah ya Untuk kita isi Nah Printer ini sebenarnya Bekas printer Yang sudah dimodifikasi Untuk infusan ya Kelihatan disini ada cowakan Bagian Sisi kanannya Dan ada lubang di bagian belakangnya ya Untuk Pembuangan Jadi kosongan itu Barang yang datang itu hanya berupa printer saja Ya dengan harga 96 ribu rupiah itu Tanpa catred Dan tanpa kabel-kabel Nah untuk kabelnya sendiri Kompatibel dengan kabel action Nah ini Kompatibel konekternya Seperti ini ya Yang model kotak USB Ujungnya Ini saya beli sendiri Tapi ini bukan Ori ya Ini KW Seharga Rp350 Ya Dapet 2 set Untuk Tintanya Dan kalau yang originalnya itu Sekitar Dua itu Rp500 ribuan Memang cukup mahal ya Untuk Untuk catrednya Karena Tadi ya Di catred ini melakat Headnya Fungsinya untuk Mencetak Karakter Kemedia Cetaknya Kita akan mencoba Apakah Printer ini Berjalan dengan baik Saya akan Pasang dulu Catrednya Ini yang PG8-10 Atau yang berwarna hitam Biar KW Ini style-nya Style kreori ya Kita buka Jangan lupa Bagian Headnya Kita lepas juga Pelindungnya Wah Kita lihat Tintanya ya Aktif Ini konektornya Pin-pinnya Menghubung ke Printer Kita pasang Di bagian B Sempurna Sekarang Yang 811 CL Untuk color Kita buka Agak lebih besar Ini Warnanya itu Ada 3 warna Magenta Kuning Dan biru Kita buka Bagian pelindungnya Oke Kita letakkan Di bagian A Sempurna Kita tutup Ambil kertas Kita coba Tes print Tanpa menggunakan Komputer ya Kita tunggu Lampu Kedip hijaunya Sampai berhenti Kita tahan Sampai 2 kali kedip 1 2 Kita lepas Gagal ya Mas Sebelum Saya matikan dulu Kita reset ulang Nyalakan Kita tunggu beberapa saat Sampai lampu indikatornya berhenti Percobaan pertama gagal ya Untuk tes print Kita coba 1 2 Pas Mungkin saya terlalu Cepat melepas ya Kita ulang Kita buka Kita tutup kembali Tunggu Lampu hijaunya Berkedip Ini berhenti Ini kayak ada error ya Kita matikan dulu Jadi kegagalan kita melakukan print test Ya Yang berulang-ulang Sebelumnya Karena kan Kita harus melakukan Skip Terlebih dahulu Dari tinta printer Yang kita Masukkan ke dalam Printer ini Jadi Tinta printer ini kan Sudah saya Nyatakan ini Tidak original ya Ini KW Jadi ini refill Sehingga Si printer Tidak Tidak Men-detect Caranya dengan Menekan tahan Bagian tombol Nomor 2 ini Kita tekan Tahan Sampai Lampu Hijau ini Berkedip-kedip Karena ada 2 Tinta printer Setelahnya masih Keluar pesan error Dengan Ditandai dengan Lampu Tombol Nomor 2 ini Berkedip-kedip 13 kali Kita tekan Tahan lagi Sampai Lampu Hijau ini Berkedip-kedip Itu caranya ya Karena ini printer Memang printer Yang sudah Lama Sehingga Banyak sekali Tutorialnya Di Internet Kita tinggal Mencarinya saja Jadi ada beberapa Pesan error Yang ditampilkan Di tombol Nomor 2 ini Atau tombol Resoom Namanya ya Kita bisa Menyesuaikan Tindakan apa Yang perlu kita Lakukan Agar printer ini Berjalan Oke kita coba ya Ini sudah Sudah Saya Sesuaikan ya Saya kolibrasi Sehingga sekarang Sudah tidak ada Errornya ya Tidak berkedip-kedip Lampu Orientnya ini Resoomnya Sehingga saya bisa Melakukan Print test Caranya Seperti yang Sudah saya jelaskan Kita tekan Tahan Sampai Lampu Hijau ini Berkedip 2 kali Lepas Tunggu beberapa saat Dan Berjalan Ini hasilnya Ya Ada beberapa kotak Di atas Yang masih Bolong-bolong Mengatasinya Kita perlu Melakukan Clean Ya Clean head Dengan Menggunakan PC Ya Kalau ini sudah Bisa ditampilkan Maka kita Dengan mudah Bisa melakukan Setting Di Komputer Ya Di laptop Walaupun PC Memang Effortnya Kita Butuh Melakukan Kalibrasi Kalau kita Tidak Menggunakan Tinta printer Yang Original Ya Jadi ada Mekanisme Dari si printer itu Untuk Mendeteksi Namun Ada mekanismenya Sendiri Untuk Melakukan Setting Ya Dengan Beberapa Tip Yang Dengan mudah Kita jumpai Di internet Ya Kesimpulannya Printer ini Yang Hanya Saya Beli Dengan Harga 96.000 Kondisi Bekas Second Dapat Saya Gunakan Ini Merupakan Option Bagi Anda Yang Butuh Printer Dengan Harga Yang Cukup Murah Terima Kasih Sudah Menonton Video Saya Ini Sebagai Sharing Pengalaman Dari Pembelian Printer Canon IP2770 Kondisi Second Sampai Jumpa Di video Saya yang lain Mohon maaf Bila ada yang tidak Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sampai 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 Terima kasih.